Dulunya, cara belajar adalah dengan mencapai informasi yang diberikan oleh guru sambil bertanya jika kita ada pertanyaan. Tapi, kalau sekarang, apakah masih zaman? Kita sekarang bisa mendapat sumber edukasi dari teknologi canggih yang ada di tangan kita. Ya, pastinya HP kita ya. Namun, dari semua perkembangan ini, apakah sistem edukasi dulu akan tersingkirkan? Namaste, Meredos. Kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Kalian mau beasiswa perkulian di India? Yuk, klik subscribe dan nyalakan notifikasi untuk informasi beasiswa dan perkulian di India. Jadi, dengan tingkatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia, banyak bidang pekerjaan yang dipermudah juga diubah dengan teknologi. Salah satunya adalah pendidikan. Dari semua perubahan ini, akankah sistem edukasi diambil alih oleh teknologi? Atau mungkin teknologi akan dijauhkan dari edukasi sepenuhnya? Tentunya tidak bagi Kanat Basu, seorang alumni Presidensi College. Ia mengetahui bahwa banyak masyarakat India yang tidak mendapatkan akses edukasi karena kendala bahasa. Karena itulah, ia menciptakan trust. Dengan teknologi kecerdasan buatan yang memberikan pelatihan komunikasi bahasa dengan teknologi suara yang mempermudah mahasiswa untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa. Dari teknologi ini, sistem pendidikan yang diberikan oleh trust lebih inovatif dan efektif. Dulunya, kita belajar di kelas terasa kaku dan membosankan. Tapi sekarang, dengan adanya teknologi seperti papan tulis pintar dan aplikasi mobile pendidikan, siswa bisa memahami pelajaran dengan lebih efektif. Contoh yang dapat dilihat adalah dari Pia Sarma, seorang guru dari Royal Global School di Gua Hati, menyampaikan bahwa Sangat menakjubkan bagaimana teknologi telah menjadi bagian internggal dari pendidikan modern. Sekarang, siswa dapat memahami akses pendidikan hanya dengan satu klik. Selain itu, di Bombay, mereka telah mengadopsi sistem pengajaran online yang dikenal sebagai MOOC atau Massive Open Online Course. Dengan sistem ini, mahasiswa bisa mengikuti kursus dari universitas terkemuka di seluruh dunia tanpa harus meninggalkan tempat perkuliahan mereka. Selain itu, teknologi juga membantu mempersonalisasikan pembelajaran setiap mahasiswa. Dulu, siswa dengan gaya belajar yang berbeda mungkin kesulitan menangkap pelajaran. Tapi, sekarang dengan bantuan teknologi, guru bisa menyajikan materi pembelajaran secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan preferensi masing-masing mahasiswa. Tapi, dengan perkembangan teknologi, akankah sistem ini mengubah sistem edukasi sepenuhnya? Tentunya tidak ya, Meredos. Teknologi ini tidak akan langsung mengubah sistem edukasi kita sepenuhnya. Menurut Hazarika, penting bagi setiap alat teknologi yang dimanfaatkan dalam sektor pendidikan untuk dapat diintegrasi, diadaptasi, dan diatur secara aman. Jadi, kita tidak bisa langsung membuat aplikasi belajar dan menyebarkannya ke guru dan mahasiswa. Namun, sistem edukasi yang diberikan harus memenuhi kriteria agar bisa memberikan manfaat yang penuh bagi audien. Sistem teknologi ini juga digunakan agar mahasiswa tidak terasa tertekan akan pembelajaran yang diberikan. Seperti yang dikatakan Dr. Mayuri Patak, mantan asisten profesor USTM, mengatakan, kesejahteraan mental adalah komponen integral bagi setiap mahasiswa. Namun, Meredos juga harus tahu cara memfilter informasi ya. Karena perkembangan teknologi yang menggenerasi ide, kita bakal jadi kurang kreatif loh, Meredos. Jadi, jangan lupa melatih ide kreativitas kalian dengan peralatan tradisional juga ya. Nah, dari sini kita sudah mengerti bagaimana teknologi membangun sistem edukasi untuk membuat pelajaran lebih seru dan interaktif. Bagaimana dengan sistem teknologi di sekolah Meredos? Yuk, ditulis di kolom komentar. Kalbi Alvida, Nakena, Firmi Lenggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!